Namanya kerja di hotel, kadang-kadang kalau gak ramai kerja, kalau enggak ya enggak. Ibu, saya sayang apa? Saya, saya anak lebih sayang cucu, mbak Imi. Lebih sayang cucu, gitu. Kenapa? Saya merawat dari lahir sampai sebesar ini. Jadi dia pun, menurut saya orang tuanya, kalau ditanya sama orang, sama budak-budak, anak siapa kamu bintang? Anak nenek, gitu. Ini kasihan. Oke, Moskyu. Sekarang lihat tuh, kalau misalkan sudah menang ke pesertawan RCTI. Semuanya ngikutin. Keren banget ini pesertawan RCTI. Mantap. Tertan, 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 tertan. Oke, mantap bales ya. Mudah-mudahan, jangan terbaik. Ayo, semuanya. Ayo, semuanya. Ayo, semuanya. Ayo, semuanya. Mbak, 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 mbak. Tadi, jadi belum punya keluarga, jadi ini ngurusin. Makanya di tengah-tengah itu, Im, ya. Di tengah tadi, ya, Arya, segitu banyak ya orang. Bisa masuk tuh, sih, Mas. Tertan, ngurus anak yatim. Papanya menikah, ee... Udah menikah lagi, tapi nggak pernah nyokil anak. Allah, Allah. Dia diraja sama tantenya tadi. Jadi ayahnya meninggal waktu kecelakaan di Ciawi. Ayahnya anak ibu? Bukan. Mamanya anak ibu. Udah nikah lagi, umur 2 tahun, tapi... Ya, Pak, mbak, kecelakaan. Nggak pernah nengokin. Berarti, berarti, ini ibu ya? Iya. Berarti itu anak yang diasuh. Ya udah seperti... Nenek berarti. Ya udah seperti anak sendiri, cucu sendiri, ya. Cucu kandung, bro, ini. Oh, cucu kandung. Cucu kandung. Saya bilang, kalau ini nanti nggak ada umur, ini bingung. Mau ikut nenek, katanya keluar. Tegak lebang tanam, saya cekat. Masih pikiran saya, kadang-kadang saya sakit. Bikin ini aja, gitu. Mudah-mudahan Allah kasih saya, saya cekat. Amin. Ibu selama ini dibantu mas Andi untuk menghidupi ibu dan adik. Ini semua kan kita seluruh Indonesia. Boleh ngomong sama mamanya. Kalau punya rejeki, tolong ingat anaknya. Walaupun nggak banyaklah, tengokinlah. Jangan ngurusin anak yang dari lakimu yang sekarang. Orang Tuhan yang mengharap anaknya, ayahnya dari kami. Yang penting, anaknya aja, gitu. Buat jajan-jajan. Kan neneknya ngerti, adiknya kesian, gitu. Adiknya belum kerja juga. Walaupun lulus SMA. Saya bingung, cuma dia doang yang kerja. Itu kan rumah ngontor, mbak. Abis. Kadang-kadang saya pengenang, nangis. Saya pikirin ibu doang, gitu. Namanya kerja di hotel, kadang-kadang kalau garamai kerja. Kalau enggak, ya enggak. Ibu sesayang apa? Saya, saya anak lebih sayang cucu, mbak ini. Lebih sayang cucu, gitu. Kenapa? Saya merawat dari lahir sampai sebesar ini. Jadi dia pun, enggak saya orang tuanya. Kalau ditanya sama orang, sama budak-budaknya. Anak siapa kamu bintang? Anak nenek, gitu. Ini kesian. Mas Andi ngeliat ibu seperti apa? Ya orangnya bekerja keras, mau ngelihidupi anaknya dari kecil. Saya waktu sekolah bela-belain, cari uang kesana-sini, bela-belain, kuliahnya nyuci, sampai kemana-mana. Saya nak bisa kuliahin sampai berarti SMA aja, mbaknya. SMA atau SMK? SMA. SMA. Sebenarnya saya pengen kuliah. Cuma ingat keluarga, mendingan udah kerja aja. Bayar kontrak, kan, sehari-hari. Mohon maaf, Mas Andi. Di hotel sebagai apa? Housekeeping. Housekeeping. Dulu sempat nganggur tiga tahun karena COVID. Nanti setelah ini, bersyukurnya ditambahin, ya. Apapun yang dapet juga disyukurin. Balik lagi, saya selalu bilang kita cuma perantara. Jangan terlalu banyak bilang terima kasih sama kita. Kita cuma pengen didoain aja supaya sehat, supaya panjang umur. Insya Allah rejeki kalau ada yang mau dipanjangin. Amin, ya Allah. Pas dapet dia langsung lari ke saya, menopin. Yamin saya, mah, dapet. Masa, iya Allah. Alhamdulillah, kata saya, rejeki anak yatim kali kata saya. Cuma ibu-ibu lingkungan saya, dapet ya bu anak ya. Makin Allah, dia rejeki dan anak yatim. Iya, tadi pas lagi lari, Mbak Asri yang menang buat Andi, ya. Mbutuh tuh, ngurusin anak yatim, Mbak Asri. Gitu. Ada yang ngomong tadi? Yang nonton. Berarti udah tahu semua di satu kampung. Nggak lepas tadi, pas dia menerima uang lari kejadian. Yamin saya, menurutkan saya, menurutkan dia. Ya Allah, kata saya memang dirijeki dari Allah. Malang, Mbak Imam, Mbak Asri. Nah, pada yang loncat, pada yang at. Oke. Indah sekali sih yang saya lihat dari. Apalagi sosok Mas Andi ya. Kelihatan tegar, kelihatan cwek, kelihatan apa. Tapi pas menang sesuatu, langsung ke ibu. Bu, saya menang, Bu. Pokoknya biasain ya. Biasain kalau apa-apa itu ke orang tua, apalagi ke ibu. Saya ibu saya yang nggak ada. Tapi saya itu harga mati buat saya ketika saya mau sukses. Saya bilang selalu ini berkat doa ibu saya semuanya. Jadi kalau masih ada ibu, sering-sering mengecewakan kepalanya. Insya Allah yang mudah-mudahan akan adanya ini, nanti saya kita ke sini. 36 hadiah. Tidak ada yang zon. Betul, tidak ada yang zon. Tidak ada yang zon sama sekali. Kalau dapatkan sesuatu hal yang mungkin di luar dari, yang kamu bayangin, disyukurin aja ya. Ikhlas ya. Ikhlas ya. Ikhlas ya. Let's go. Motor, satu set sofa ada mobil umroh. 10 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta, 12 juta. Satu, mau apa? Pengen umrohin ibu saya? Ketika dapat umroh, benar-benar mau umrohin atau mau uangnya? Bergantung ibu saya. Ibu? Saya kelihatan rumah, tapi ya sabi juga buat modal juga. Karena berpanjang masa depan. Tidak apa-apa. Itu pilihan ya. Tuhan ku ingin. Saya itu tadi nangis, cuma dengar. Pas menang langsung ibu. Udah tidak ada. Tidak bisa. Saya sudah naanan, tidak bisa juga. Susah banget kalau sudah bicara ibu. Nikmati terus punya ibu. Sudah tidak ada duanya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan apa yang didapat nanti. Ini hadiah terbaik. Buat Mas Andi, saya cuma bisa doain bertiga kita ya sama teman-teman di sini. Kalau sudah siap, mumpung ada ibu, minta doa ibu. Setelah itu langsung putar aja. Setelah ya Mas Andi ya. Hitungan tiga dari saya langsung diputar sebanyak lima kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dua, satu. Silahkan. Silahkan. Satu. Satu. Dua. Tiga. Tepat. Bismillahirrahim. Yang terjadi, terjadilah. Insya Allah terbaik. Mudah-mudahan ini cepat ya. Oke. Wow. 15 juta rupiah. Ibu. 15 juta rupiah, ibu. Buat apa ibu? Ya Allah, Mas. 11. 15 juta rupiah. Bu, ini lebih hebat. Buat siap. Indahnya. Ya, Mas. Makasihnya sama Tuhan, Bu. Kita coba perantara ya, Ma. Oh, Mas. Indahnya. Indahnya. Ini orang hebat 24 tahun Apa-apa ibu Yang penting ibu sehat selalu Kita gak tau ya Tapi sekali lagi ketika kita Untuk ibu-ibu dan ibu Berkah pekerjaan Apapun dilancarkan Apalagi ada anak kreatif Terima kasih udah berbagi cerita Bisa mas Cita Mudah-mudahan nih teman-teman yang di rumah Lupa sama ibunya Gak soal sama ibunya Gak berdoa sama ibunya Mungkin ibunya juga punya salah Dimaafkan ibunya Berkunjunglah ke ibunya Karena ternyata Gak ada ibu, kita gak lahir Gak ada ibu, kita gak ada doa Terima kasih ya Ibu dan mas Adi Mengingatkan kita semua Biar ada disini untuk selalu bersyukur Dan cinta sama ibu Berkah ya ibu Terima kasih ya Oke Waduh ini uangnya sangat banyak sekali Biar Apaan Silahkan Ditambah tadi berapa dapat? Rp 1 juta Rp 1 juta berapa? Rp 500 Apa ada dapat lagi tadi? Oh tadi sempat dapat ini Rp 150 juga kan? Jadi totalnya Rp 1 juta Rp 650 Ya ditambah Rp 15 juta Jadi Rp 16 juta Rp 600 juta Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan sehat selalu Mudah-mudahan Dalam pekerjaannya Yang di hotel Bisa cepat dikontrak Ataupun Kalaupun harus ada pekerjaan lain Mudah-mudahan bisa Lebih baik Rp 15 juta Oke Moskyo selesai udah semuanya ya Kita bersama teman-teman disini Menghadiahkan hadiah yang Sangat indah buat para ibu di rumah Kita udah gak bisa apa-apa lagi Kecuali Bilang Sayangilah ibumu Dan buat kalian semua yang susah untuk Mempunyai Digital SDI Langsung hubungi di bawah ini Silahkan hubungi Mudah-mudahan Bisa nonton semua Dan Bus Jutawan RCTI Adalah milik kalian semua Jangan lupa saksikan semua Acara TV di RCTI Bye-bye Terima kasih teman-teman semuanya Sehat selalu Jangan lupa nonton terus Bus Jutawan RCTI Terima kasih teman-teman semuanya 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 Terima kasih.